acara dadakan hari ini ayam dicampur bumbu-bumbu jadinya pah lekko halo teman-teman assalamualaikum tabek di gimana kabarnya hari ini semoga selalu sehat dan bahagia selalu amin hari ini mami kedatangan tamu jadinya mami mau goreng pisang untuk dimakan bersama kebetulan di rumah ada pisang yang sudah masak dan siap untuk digoreng dan ternyata teman-teman tamunya bawa gorengan juga tamu kami ibu dan bapak dosen yang lagi mau buat alat untuk penelitiannya bukan membuat sih sebenarnya alatnya sudah jadi tinggal mau diuji nah alatnya seperti ini mami gak ngerti juga cara pakenya cuma mereka aja yang tau karena ada beberapa teman dosen juga yang ikut jadinya kami ngide untuk bikin acara aja sekalian kumpul-kumpul lagi jadi pilihan menu kami hari ini adalah ayam paleko bumbu utamanya itu ada cabai, bawang merah, bawang putih dan juga ada lengkuas serai dan juga jangan lupa asam karena di rumah cuma ada asam mangga jadi kami pakenya asam mangga aja cara masaknya yang pertama bumbunya itu dimasak terlebih dahulu sampai airnya menyusut setelah itu baru ditambahkan minyak dan masukkan ayam yang sudah dipotong-potong setelah itu beri asam mangga dan juga tambahkan air nah ini dia prosesnya yang agak lama kita tunggu sampai airnya benar-benar menyusut teman-teman ya seperti itulah kalau gak salah ya teman-teman cara masak paleko jadi paleko ini adalah salah satu makanan khas Sulawesi Selatan dari daerah Pinrang untuk ayamnya yang tadi kami tambah lagi satu ekor teman-teman dan karena kebanyakan juga kalau ditambah satu ekor jadinya sebagian ayamnya itu dibikinlah sate sama bapak-bapaknya bagus juga sih idenya jadi makan malam kami hari ini menunya gak cuma satu selain bikin paleko dan juga sate ayam kami juga mau masak sayur kebetulan kan di belakang rumah masih ada kacang panjang dan juga masih ada beberapa sawi dan bisa kalian lihat sendiri betapa lamanya paleko ini dimasak dari tadi sore sampai hari sudah gelap ini belum masak-masak teman-teman lihat aja airnya masih ada sampai tamu-tamu yang lain udah pada datang makanannya belum jadi-jadi dan sepertinya sate ayamnya akan lebih duluan masak deh daripada paleko yang tadi nah ini dia sate ayamnya sudah matang sudah mau diangkat dan alhamdulillah paleko nya juga sudah jadi teman-teman ini kami sudah mau makan malam akhirnya jadi juga acara malam ini acara makan malam sederhana di rumah Alea oke deh teman-teman terima kasih sudah menonton video dan mendengarkan cerita mami hari ini sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami makan dulu ya